Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya So guys, di pada video kali ini, saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone Yaitu adalah Sony Ericsson Z310i Jadi guys, ini adalah salah satu handphone yang memang di-request sama kalian semua ya Dan di pada video kali ini, saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone jadul lagi Yaitu adalah Sony Ericsson Z310i Sony Ericsson Z310i ini, atau yang biasa disebut Soner ya Kalau orang-orang yang nggak mau ribet gitu, mungkin nyebutnya Soner Dan ya, untuk Sony Ericsson ini, ini adalah sebuah handphone yang diluncurkan sama Sony Ericssonnya sendiri sekitar tahun 2006 Dengan memiliki keunggulan, yaitu di bagian bodinya ini, dia itu ada yang namanya LED Jadi kalau misalnya kita ingat kembali, Nokia 3220, itu kan dia adalah lampu disco Nah, itu sama seperti Nokia 3220 Namun, untuk si Sony Ericsson ini, dia itu bisa diatur lampunya Dan kalau misalnya Nokia 3220 itu kan dia bisa diatur, tapi kan melalui PC ya Dan itu juga susah, nggak gampang Nah, kalau Sony Ericsson ini, dia itu bisa diatur dari pengaturan aja Dan untuk HP ini, zaman dulu juga sudah ada demotornya Ya, jadi sudah di dalam handphone ini, katanya sudah ada iklan khususnya buat handphonenya gitu ya Buat, apa namanya, buat ngepromosiin HP ini Sudah gitu juga Ada musik DJ ya, jadi buat kalian semua yang nginget Sony Ericsson itu ya sudah pasti ada lah ya musik DJ-nya guys ya Dan dulu saya beli handphone ini murah ya Sekitar 200 sampai... Saya lupa ya, handphonenya saya beli berapa Cuma sih sekitar 800an ribu ya Soalnya dulu pernah masih reduce-nya, jadi saya beli masih reduce-nya Dan ini saya beli sekitar Desember 2012 ya Dan sampai sekarang ini masih nyala, walaupun baterai yang aslinya itu sudah nggak ada Jadi saya pakai baterai Sony Ericsson punya ibu saya, itu Sony Ericsson W800i Dan baterainya ini tipenya BST... Ini BST berapa ya? 37 ya, yang gini ya Kalau yang aslinya baterai handphone ini kan BST36 ya Nah, karena berhubung baterai yang BST36-nya saya lagi beli di Shopee Jadi ya, saya belum dapat barangnya sih Jadi sekarang ya kita pakai baterai yang apa-apa aja dulu Ini baterainya karena memang mungkin kegedean ya Jadi saya nggak, mungkin nanti untuk tutupannya akan saya lepas Dan ya, untuk disini saya akan coba review dulu dari bagian body-nya dulu guys ya Jadi kalau kita lihat di bagian body-nya, untuk HP ini dia itu flip ya Jadi bukannya yang biasa gitu Dulu saya sempat sih punya Sony Ericsson yang biasa gitu ya, kotak gitu handphone-nya Saya juga dulu memang suka sama Sony Ericsson itu karena memang handphone-nya itu lebih unik aja gitu Kotaknya lebih unik gitu, lebih dari Nokia Kalau Nokia kan dia biasanya kan Express Music ya Dan kalau Motorola kan biasanya Motorola Rocker yang jaman dulu, S1 misalnya Nah kalau Sony Ericsson ya yang saya punya, yang sampai sekarang masih ada ya HP ini doang guys ya Dan ya untuk di bagian body depannya seperti inilah tampilannya guys ya Jadi Sony Ericsson ini dia itu bisa menyediakan warna hitam Sorry sebentar Ya kita lanjut guys ya, sorry tadi ada bunyi jam Dan ya, ngomongin soal warna Untuk HP ini dia itu ada tersedia warna putih, warna pink, warna hitam, dan ada warna hijau juga Tadinya sih saya pengen beli warna hijau ya Soalnya hijaunya tuh bagus ya, kayak hijau neon gitu Cuman ya karena waktu itu hijaunya lebih mahal Jadi ya, yaudahlah saya beli yang warna hitam aja Dan ini tutupannya saya beli ulang guys ya Karena waktu itu tutupannya pernah patah Di patahin nama temen saya yang iseng ya Tangannya memang gimana lah Dan akhirnya saya beli lagi tutupan Ini saya belinya udah lama guys ya Udah 2016 kalau nggak usah saya beli Dan ya untuk di bagian depannya seperti inilah tampilannya guys ya Jadi kalau misalnya kita review di bagian atasnya Di sini bisa kita lihat Untuk di bagian atas di sini Dia itu ada speaker untuk earphone Di bagian bawahnya di sini juga dia ada Sony Ericsson Ada logonya Dan di bagian bawahnya di sini juga ada LED ya Bukan LED, LCD di sini ya Ini LCD biasa Dan ini bisa kalian perhatiin Untuk kacanya lumayan tebal lah ya guys ya Kalau saya bilang ya Ya untuk di bagian bawahnya juga di sini Dia terdapat ada logonya Ini ada logo Vodafone ya Ini saya kurang tahu ya Ini handphone ini aslinya Vodafone apa AT&T ya Soalnya kalau saya balik kayak gini Dia jadi AT&T Saya lupa ya Saya kurang gitu tahu ya Dulu saya pernah nanya nama yang jualnya Tapi yang jualnya juga selamanya nggak tahu Soalnya dia memang dapat juga dari orang Dan ini BTW untuk di layarnya Dia pakai kaca biasa ya Buat dalamnya dan buat luarnya Ini kacanya biasa Dan ini kalau misalnya kita pencet-pencet gini Dia masih agak ngebentuk begitu ya Jadi ini masih agak tipis dikit Tapi ya dibilang tipis nggak juga sih Ini agak tebal juga ya Dibilang tipis nggak juga Dibilang tebal nggak juga Ya lumayan standar lah Nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal Nggak kayak, nggak kayak apa namanya Handphone yang waktu itu kita review itu ya Strawberry kan tipis ya Kalau handphone ini nggak Oke dan sekarang kita lanjut Dan untuk di bagian bawahnya sendiri Di sini juga dia ada kipet Dan untuk kipetnya dia datar ya Bagian sininya datar Dulu saya nganggap pas belinya itu Dia agak kayak Ngelembung-lembung dikit Dan pas saya cek lagi Ternyata untuk Di bagian kipetnya ini Dia itu ada dipakain karet gitu guys ya Semacam kayak karet gitu Pelindung buat kipetnya ini Supaya nggak kotor guys ya Dan ya ini untuk bagian aslinya seperti ini Jadi dari beli sampai Belum lama ini saya Kalau nggak salah saya cabut Pas lagi bulan Desember kemarin Saya cabut ini ternyata Ya bentuknya kayak gini guys ya Kira-kira ya Nah untuk di bagian bawahnya sini Dia Bagian Numeriknya dia Datar semua Jadi kalau misalnya kita mau pencet apa Gini ya Jadi agak enak sih Cuman kalau saya Justru handphone-handphone kayak gini Malah nggak kebiasa guys ya Saya biasanya tuh handphone yang Kipetnya tuh biasanya berjendol-jendol Biasanya kalau misalnya udah kayak gitu Ya saya bisa gitu Ngetik-ketik apa Sambil Sambil jalan Sambil fokus ke depan Sambil ngetik guys ya Jadi nggak usah ngeliat layarnya lagi Dulu kebiasaan saya juga Kadang-kadang kayak gitu ya Dan Ya ini untuk di bagian tombolnya Disini tuh dia Untuk fungsinya disini Ada tombol buat clear Atau buat Nah ya buat clear tulisan lah Dan untuk di bagian atas disini Juga dia ada tombol buat option Sampilnya sini Ini kayaknya dua ini buat option ya Saya kurang tahu Yang dua ini buat apaan Mungkin ada yang buat option Ada yang buat slack Mungkin yang buat slack disini Ataupun disini ya Dan Untuk di bagian tengahnya sini Dia juga terdapat Tombol navigasi Dan tengahnya ini Ada tombol ok ya Dan ini tombol oknya juga dia Kayak dikasih chrome gitu Tapi chrome nya agak gelap Dan di bagian bawahnya Juga disini dia ada Tombol buat back ya Disini buat Tombol buat back Atau buat kembali Dan Untuk di bagian bawahnya Disini juga dia ada Tombol numeriknya Dan nggak lupa disini Juga ada tombol Buat power on nya disini ya Jadi tombol power nya disini ya Ini tombol power nya Dan sampingnya sini Ini tombol Buat Ini buat apa ya Saya kurang tahu guys ya Mungkin ini Buat transfer file Apa buat ke SMS Saya kurang tahu ya Soalnya Jarang pakai saya Tombol ini Dan bagian sampingnya sini Juga dia nggak lupa Ada microphone disini ya Jadi untuk microphone nya Itu disini Ini kalau misalnya kita lihat Kalau misalnya kita lipat Disini tuh Dia ada Lobang casan disini ya Dan lobang casan nya ini udah Apa namanya Gabung ya Sama Hand free nya ya Jadi Hand free charger Terus Apa namanya Kabel data ya Dia juga disini semua guys ya Dan ini Ya Lobang casan nya masih pakai Yang zaman dulu punya ya Setahu saya sih Sony Ericsson kayaknya Semua casan nya Tipenya kayak gini guys ya Setahu saya guys ya Oke kita lanjut Dan untuk di bagian sampingnya sini Dia juga ada terdapat Kayak garis gigi gini ya Ini garisnya ini Ini buat tempat lampu LED nya Dan yang putih ini ya Nah untuk bagian sampingnya sini Juga dia ada Infra merah ya Nah ini Salah satu keunikan Sony Ericsson itu Dia ada infra merahnya Maka kenapa Handphone ini bisa saya beli ya Karena Dulu saya Punya Nokia ya Kayak Nokia 3200 3200 ya Yang kata ada Infra merahnya itu kan Dia kan gak ada bluetooth ya Nah dari kalau misalnya Saya mau transfer-transfer musik Itu kan Karena berhubung memang Kabel datanya udah rusak Zaman dulu Ya akhirnya saya belilah Handphone ini Sony Ericsson Ini Dia dari bluetooth itu Eh dari Infra merah Bisa transfer ke handphone lain guys ya Jadi kita Misalnya ini kita mau Insert musik apa Kita tinggal downloadnya gitu Dari Android Ke handphone ini Nah dari handphone ini Ke Nokia Soalnya ke Nokia Nokia saya kan gak ada Biasanya kan Kalau yang ada infra merah gitu kan Biasanya dia gak ada Gak ada Apa namanya Gak ada bluetooth ya Kayak Nokia 3220 3200 Sudah gitu yang Ya lain-lain lah Intinya kayak gitu guys ya Ini dulu saya Fungsiin buat transfer file guys ya Bahkan dulu handphone ini Saya jarang loh dulu Buat telpon ya guys ya Paling saya cuman Ya buat sekedar main-main doang Buat transfer-transfer file Buat foto-foto Buat nyimpen SMS Dan buat nyimpen foto-foto lah Intinya sih kayak gitu Intinya buat di bagian sampingnya sini Ini masih mulu semua ya Untuk casingnya Gak ada yang retak-retak sama sekali Untuk di bagian atasnya Disini gak ada apa-apa Dan bagian sampingnya Disini juga Disini ada tombol volume Ya tombol volumenya ini Di chrome kayak gitu ya Dan untuk di bagian belakangnya sini Disini ada logonya Sony Ericsson Dan disini ada loudspeaker Yang loudspeakernya ini Lumayan kencang guys ya Kalau Ibaratkan saya dari kamar sini Sampai kamar mandi sana Kedengeran lah guys ya Dan untuk di bagian tutupannya Seperti inilah tutupannya guys ya Polos aja sih tutupannya Ini kalau kita fokus Sebagian depannya Disini juga dia ada kamera Kameranya sekitar 2MP Bagian bawahnya sini juga ada logonya lagi Sony Ericsson Disini ada layar Layarnya ini cuman segini doang guys ya Disini ya Nah dari sini sampai segini Nah untuk di atasnya sini Disini dia ada Lampu indikator Yang menunjukkan Dia mungkin ada yang charger Ada yang mungkin Nunjukin kalau handphone ini lagi Transfer file Ataupun Sebagainya guys ya Buat SMS kalau ngasih juga ada Kalau disini Jadi kalau misalnya Ntar ada SMS masuk nih Disini ntar ada Ada tandanya gitu Lampu gitu guys ya Ada logonya SMS Nah untuk di bagian bawahnya Disini ada logonya AT&T Oke dan ya Tanpa berlama-lama lagi Langsungnya kita masukin Bateranya guys ya Ini tutupannya Plastik ya Cuman plastiknya Agak tebal Dan disini Ini untuk kartu SIM cardnya Ini karena berhubung Kartu SIM card yang Mini SIM nya saya gak ada Jadi saya pakai yang Mikro Dan untuk di bagian Apa namanya Segalnya seperti ini ya Ini untuk handphone yang saya punya Ini Dibuatnya dari Malaysia ya Dan Bisa kita lihat Di bagian atas disini Ini juga dia ada SW ya Ini software Apa versian Dan untuk di bagian atas disini Gue ada type Ada tipenya Disini ada FCC ID Dan disini juga ada Nomor serinya Disini juga ada Tipenya ya J310i Oke Jadi udah gak ada apa-apa lagi sih Dan ini kalau misalnya kita balik Ada logonya lagi Sonerexen Ini segelnya masih Uto guys ya Belum pernah dibongkar Sama sekali ini tuh Masih ada segelnya guys ya Dan ini Membuktikan kalau handphone ini tuh Belum sama sekali Pernah diservis ya Makanya Kenapa dikasih harganya tuh Bisa harga mahal gitu Oke disini kita coba Masukin baterainya dulu Dan ini Saya ganjil pakai Kertas ya Soalnya Baterai yang aslinya Karena berhubung memang Saya baru pesan Dan belum dateng Jadi ya Saya pakai baterai yang Apa adanya dulu lah Ini baterainya sebenarnya Agak gedean guys ya Jadi kalau misalnya saya tutup itu Dia mentok Gak bisa sampai nutup banget Jadi saya akhirnya Saya karetin aja Ini untuk sementara waktu Dan Oke Dan sekarang langsung aja Kita hidupkan handphone ya guys ya Ya ini masih proses Nah itu ada suaranya guys ya Dan Ya Oke itu adalah Startup dari si Sony Ericssonnya Dan disini Tampilan bagian depannya Seperti inilah tampilannya guys ya Dan ini Ini wallpapernya udah saya ubah Karena waktu itu Memang saya kena bosan ya Jadi saya download tema Dari browser Saya udah pakai Android waktu itu ya Ini kalau nggak salah Saya ubah pas 2021 Kalau nggak salah Belum lama Dan Ya ini temanya Pokemon guys ya Zaman dulu nih Zaman dulu ya Pasti tahu lah Pokemon itu apa Dan ya Untuk di bagian Tampilan awalnya Seperti ini ya Jadi untuk di bagian atas disini Juga dia ada logo baterai disini Disini juga ada bar sinyal Disini Emergency Calls Only ini Seperti Apa sih kayak Apa namanya Provider ya Provider ya Kartu yang kita pakai ya Jadi kalau misalnya Kita pakai XL Biasanya nanti muncul disini Ini karena saya Di ruangan tertutup Jadi dia itu Nggak dapet signal guys ya Jadi Cuman tulisannya Emergency Calls Only Tapi bisa ya Kadang-kadang ya Dan Ya ini Ada pengaturan tanggal ya Yes Nah itu kan nggak dapet ya Ini XL Siata dan Sinyalnya Cuman Beberapa balok doang guys ya Bahkan nggak ada Empty ya Oke Yang tadi bagian Bawahnya disini juga Cuman ada logo jamnya doang Dan disini ada tanggal Bulan dan tahun Dan berikut Kita langsung coba ke Menunya dulu guys ya Ya disini tadi ada Barusan itu Screen savernya Dan Ya untuk di bagian Menunya disini itu Dia ada organizer Disini ada internet access Disini juga ada Entertainment Disini ada kamera Disini ada message Disini ada Kamera album juga disini ya Disini juga ada Messaging Eh ini bukan messaging Sorry Ini file ya File manager Dan disini ada Conteks Disini ada Alarm clock Disini ada Buat panggilan gitu Ini tulisannya Call sih ya Tulisannya ya Disini juga ada organizer Dan disini ada Settings Oke Kita Yang berikut disini Kita akan coba Ke settingannya dulu ya Kita coba tes Ringtone nya dulu Nah ini Bekas-bekas Ringtone-ringtone Nokia-Nokia Itu disini semua guys ya Tuh Ini Ya itu ringtone nya guys ya Ini ringtone yang terakhir Saya pakai guys Dan ini Buat di ringtone Sony Ericsson nya Ya kayak gini guys ya Biasa sih ringtone Sony Ericsson nya Nah Ya biasa kayak gitu guys ya Dan Ya buat saya sih Ini untuk speakernya Dia udah lumayan keras ya Dan Menurut saya sih Untuk HP ini Masih mantep banget lah Ini Walaupun saya dulu belinya Agak mahal Tapi Sampai sekarang itu Masih nyaman ya Digunakan Dan masih bisa juga digunakan guys ya Nggak keblokir Nggak ada kena apa Dan Tinggal beli baterai doang Casan juga udah ada Pakai casan yang dulu-dulu Jadi Bisa pakai lagi guys ya Ini untuk di ringtone nya Saya Set ke delapan Ini untuk lampunya Bisa ke dip-dip guys ya Lampu Kipetnya ini Ini warna biru ya BTW ya Ya ini dia Nanti ngulang lagi guys ya Ringtone nya Ngulang lagi ya Oke jadi kita back aja Ya Jadi Kalau misalnya kalian belum tau Sonet Xen yang kayak gini tuh Dia biasanya Kalau misalnya nanti Ada yang telpon gitu ya Dia biasanya nanti Lampunya itu Kedip-kedip guys ya Ini saya dulu Paling suka tuh handphone Kayak gini guys ya Lebih Nggak ada tuh Lebih keren aja gitu Sampai sekarang Saya juga sejujurnya Masih keren sih Masih Masih demen aja gitu Ngelet handphone kayak gini Cuman kalau Kata temen-temen saya Malah ngeliatnya tuh Kayak Alay gitu Lebay gitu Kayak norak Istilahnya Cuman ya dari situ ya Saya Nggak mamer-mamer gitu lah Dia mau bilang Dia bilang norak Kayak mau bilang apa Ya Saya juga sebenernya sih Bodoh amat sih Saya kan Nggak ada mamer Nggak ada apa Nggak ada ini Nggak ada itu Ya selama saya nggak ada mamer-mamer Mau dia bilang norak pun juga Nggak masalah Soalnya ya Namanya juga suka gitu kan Dan ya Untuk di light effectnya Disini dia Masih fungsi ya Jadi Kalau bisa kita lihat disini Ini yang terakhir kali Saya setting ini Warnanya pink Karena dulu saya memang Ada suka juga sih Warna pink ya Warna pink Purple Orange Putih Hitam Hijau juga dulu saya suka Ini Pilihan warnanya banyak ya Dia ada warna Orange Ada warna pink Disini juga ada warna Purple Ungu ya Disini ada warna merah Ini Warna custom dari Sony Ericsson Jadi warnanya kan Biasanya kan Orang-orang gitu kan Kayak Walkman gitu Orang kalau nggak Biasanya putih Apa hijau gitu Nah kan putih kan Putih Kalau nggak Kalau nggak hijau Guys ya Biasanya ya Oh kan Ini Nggak tahu ya Hijau apa Biru ya Tapi untuk di lampunya sih Masih normal semua Guys ya Kalau saya rasa ya Dan Kalau misalnya nanti dia ada telpon Ya Akan Keset gitu Apa namanya Light efeknya Ini ada techno Techno ini dia cepat ya Seperti ini ya Ini kalau misalnya saya matiin lampu Kayak gini Kira-kira Nah ini saya Ini dulu Nah Seperti ini guys ya Tampilannya guys ya Ini techno ya Ini kayak Handphone odong-odong ya Kalau di rumah saya dulu bilang Handphone lo kayak odong-odong Kayak gitu Apa namanya Norak gitu Ada lampu Apa namanya Lampu Lampu notifikasinya Kayak odong-odong guys ya Dan Ya Buat di Lampu notifikasi sih Menurut saya masih aman ya Jadi belum ada yang mati sama sekali Dan Saya rasa sih Buat di sound dan alertnya Segitu aja Dan ini Message alertnya Oke Gak ada apa-apa lagi Dan Ya Ini untuk key soundnya Saya silenin aja ya Saya sengaja Saya bikin silent Soalnya Rizik aja gitu Kalau Mau ngoperasikan Suka bunyi nanti-nanti segala Dan Ya Ini yang selanjutnya Kita akan coba Langsung aja ke Kita coba ke Entertainment dulu ya Disini juga dia ada games Ini saya rasa Game nya Mungkin masih bisa download guys ya Kayak mungkin Aspat gitu mungkin ya Mungkin nanti akan saya download ya Nah ini untuk game nya Gak ada guys ya Belum Sama sekali Belum di download ya Jadi saya Mesti download lagi Dari Android Mungkin nanti akan saya Transfer ke sini Mungkin Game Aspat kali ya Aspat Urban GT mungkin ya Yang jaman-jaman dulu tuh yang Jaman-jamannya Motorola V3i mungkin ya Mungkin kalau misalnya Ada masukkan Coba bisa komen di bawah guys ya Game apa yang bisa kita download Disini Dan ya di bagian bawahnya Sini juga dia ada Musik DJ Dan disini ada Record Sound Musik DJ nya Ya jaman dulu Kayak gini guys ya Tampilannya guys ya Jadi ini bisa kita insert Pilihan musiknya juga banyak Disini ada Growth Ada Salsa Dan disini ada Tekno juga Disini juga ada Nah ini ada Ada versinya lagi Ini Growth Salsa Disini ada Tekno Nah Kayak gitu guys ya Ini Ya jaman-jaman dulu Pasti orang-orang Tau-tau-tau lah Yang punya Sony Ericsson Guys ya Saya Saya aja Yang lahir Sony Ericsson itu Gak lama bangkrut Saya tau loh Cara-cara fungsinya Sony Ericsson itu Kayak gimana guys ya Cuman ya Beda-beda orang sih Masing-masing orang Maha beda-beda guys ya Selama orang itu Gak Pernah pakai Apa namanya Pernah pakai Handphone-handphone jadul Ya udah pasti tau ya Kayak saya udah Kebiasa pakai handphone jadul Ya udah pasti tau Dan untuk di kameranya Ini dia cuman bisa foto doang ya Jadi untuk di kameranya Dia gak bisa video Sayang banget ya Padahal handphone-nya tuh Udah lumayan bagus loh Tapi ya gak apa-apa lah Disini saya akan coba Tes foto dulu ya Coba saya tes foto Ya disini tampilannya Seperti ini guys ya Ini resolusinya Saya kurang tau berapa Cuman kalau perkiraan saya sih Untuk resolusinya Dia sekitar 2MP Dan untuk hasil gambarnya Seperti inilah tampilannya guys Oke guys Jadi itu adalah hasil gambar Dari si Sony RX-nya guys ya Dan ini Masih bisa nyimpen gambar Sampai 47 gambar Dan Ya untuk di Settingannya Disini kita juga Bisa pilih Disini ada View all picture Disini ada Night mode juga ya Jadi untuk di handphone ini Juga sudah ada night mode Untuk disini juga Dia ada self timer Disini ada effect Ada white balance Dan disini ada picture quality Picture quality-nya Sudah saya set Jadi fine Dan disini ada Shutter sound Shutter sound-nya juga bisa dipilih Dan ini Ini gak bisa dimainin guys ya Jadi Ya udahlah Kayak gitu aja Dan ini juga Untuk disinarinya Dia bisa digelap Bisa diterang Dan Buat di Apa namanya Oh gila Bisa sampai terang banget guys ya Ini ya Ini udah paling normal lah Seginilah Dan ini untuk di zoom-nya Dia ini gak bisa guys ya Jadi cuman bisa sampai segini aja Nah zoom-nya gak bisa ya Jadi Cuman bisa kayak gini doang Dan ya Menurut saya sih Untuk di kameranya Ini dia masih normal ya Sama sekali belum ada Kerusakan Ataupun Kegagalan dari kameranya Dan Ya saya rasa sih Kayak gitu aja Disini ada Pengaturan gambar Dan disini juga ada File manager Disini juga ada Apa ini yang tadi ya Ini Ini kontak ya sih ya Ini ada alarm Disini ada Ya disini Coba kita ke organizer Di organizer Di organizer Disini juga ada aplikasi Disini ada kalender Text Disini ada Notes Disini ada kalkulator Sinkronasi Disini ada timer Stopwatch Dan disini ada kode memo Oke Di aplikasinya Disini ada Conveter Disini ada Light FTP Ini apaan Buat apaan ya Apa Pake java guys ya Local Bluetooth This define Doesn't support The Wifi Bluetooth Eh The Bluetooth So you can Connect to any remote device Ini buat apaan ya Mungkin buat transfer file Gak sih ya Mungkin ya Tapi ya Yaudah lah Ini kita menu Exit ya Oke Ya jadi Buat di review Menunya sih Sampai segitu aja ya Dan disini Kita akan coba tes Keypadnya dulu Untuk di keypadnya Semua masih bisa ya Coba kita tes Bintang kosong pagar Nah ini masih bisa Buat di IMEI nya ya Disini kita coba tes Bintang kosong pagar Nah ini untuk IMEI nya Juga masih muncul Dan Untuk tombol yang ini Dia fungsinya buat Oh shortcut guys ya Ini ya Buat shortcut ya Disini ada RSS reader Disini ada Infrared port juga Disini ya Disini juga dia ada Main menu Dan lain-lain Dan ini berarti Buat Apa namanya Buat shortcut guys ya Untuk tombol ini Termasuk buat shortcut juga Disini juga bisa Buat shortcut juga ya Jadi kayak bisa ke Apa namanya SMS Bisa juga ke kamera ya Kalau ke atas itu kan kamera Kalau ke samping Kiri dia SMS Dan ini bagian sampingnya Juga ada Bluetooth ya Dan ya Oke Untuk di bagian Review dari saya sih Mungkin sampai segini aja ya Untuk review dari saya Kalau misalnya kalian suka dengan video ini Bisa di like Kalau misalnya gak suka Bisa di dislike Dan Kalau misalnya ada pertanyaan Bisa tulisnya di kolom komentar Di bawah guys ya Sorry kalau misalnya Ada review yang bagian-bagiannya ini Mungkin memang ada yang gak ke review Mungkin kalian bisa Tulis aja di kolom komentar Mana yang belum kita review guys ya Oke Jadi sampai segini Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Besok Dadah Oke Ini adalah hasil tes Dari Pengecasan untuk HP ini Dan Kalau saya tes charger Ini masih bisa ya Masih ada muncul Logonya Ini kadang-kadang hilang Kadang-kadang Muncul Soalnya saya Saya gerak-geraknya nih ya Ini biasa lah Penyakit handphone dia dulu kan kayak gini Ini kalau misalnya charger Dia disini ada Tandanya Kalau misalnya udah optimis Dia ada tandanya juga ya Nah disini Contohnya seperti ini Contohnya seperti ini Contohnya seperti ini Terima kasih.